display-nya tampil semua angkanya kita cek dulu powernya Hai dua cuman miliwatt ya Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama Patrick disini di channel elektronik yang bikin memuat ruwatt penontonnya terima kasih telah setia di channel ini terima kasih juga telah subscribe semoga dilancarkan rezekinya disaatkan selalu dimudahkan segala keinginannya Amin Yarobal Alamin jadi tekniknya cek dulu semua jalur tegangan utama ya baik keisi besar atau keisi display baru jalur-jalur yang lainnya seperti buat duplek buat memori buat megahast dan segala macemnya selamat menikmati Semuanya sudah fungsi Sekarang tinggal power Wah, nemu lagi nih cap relay Kita buka dulu panelnya Buat cek power Kenapa powernya kecil Kan wangi juga sudah Dibantu sama lilitan ya Ini diodanya Sudah tidak ada ya Jika bisa merilai MF buat receiver juga ini Paritnya sudah tidak ada ya Sudah hilang entah kemana Terima kasih telah menonton Ini PCBnya juga sudah bolong Sudah ditambah ya Ini lemnya keras sekali Seperti seperti batu Sudah kita buang sedikit-sedikit ya Nanti kita repair PCBnya Yang ditutup lem PCB yang bolong Oke kita sudah rapihkan PCBnya Tinggal kita tes ya Kita pasang dulu Oke power pun sudah keluar 50W Ya silahkan di belakangnya Yang kedatuan Charlie Mike Tenggo Ada lagi yang mau bergabung Silahkan Yoin India Mike November Yang kedatuan Delta Hotel Bravo Terdengar juga pancaran Yang kedatuan Charlie Mike Tenggo Yang kedatuan Charlie Mike Tenggo Ya Rx sudah oke ya Tinggal kita turunkan nih powernya Karena PCBnya sudah bolong Kita turunkan di 30W Biar aman Ada beberapa model tak apa-apa India Kiro Charlie Dan orangnya Tenggo Oke Kita tutup saja Ada beberapa model tak apa-apa Apa bonus Eko Sera X-Ray 5 dan 9 report Yang kedatuan Eko Sera X-Ray Kabupaten Semedang Partisipasi Salam sehat Salam dari DNA Assalamualaikum Assalamualaikum